Halo guys, nama saya Hotmavid Saya tinggal di Malaysia Sebab saya menikah dengan orang Malaysia Dan hari ini saya mau cerita Mau sharing ke kalian Dimana hari ini Youtube mengirimkan email kepada saya Bahwa Youtube saya lulus untuk mengikuti program partner Youtube Ataupun diluluskan monetize Awalnya saya membuat akun Youtube itu sudah lama Tapi saya tidak pernah pakai Saya hanya nonton Youtube macam biasa Tapi lama-kelamaan ada yang subscribe Seperti itu Jadi ada teman saya menyarankan saya Kamu cobalah Daftar untuk Mencobalah daftar untuk Bergabung dengan Dengan Youtube Dia bilang kan So, saya cobalah untuk Mendaftar untuk Aktifkan monetize So, dua minggu kemudian Youtube menerima Dia juga Youtube itu mengirimkan email kepada saya Bahwa Youtube saya Anda diluluskan untuk bergabung Dengan program partner Youtube Nah, setelah itu Setelah itu November November 2019 November 2019 Youtube mengirimkan email kepada saya lagi Bahwa Youtube saya Tidak Tidak memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat lagi Untuk dimonetize Jadi, Youtube memberhentikan Monetize Dia berhentikan Dia kirim email kepada saya Bahwa Youtube saya itu Dinonaktifkan monetize Dan setelah itu Youtube bilang Kalau kamu mempertahankan subscribe kamu Anda boleh Mengajukan ulang Dalam waktu Satu bulan Nah, saya tunggu Satu bulan Dan setelah bulan-bulan Saya daftar lagi Dan Youtube tidak meneruskan So, saya cari-cari Apa penyebabnya Kenapa Tidak diluluskan Dan setelah saya cari-cari Oh Ternyata Ada Ada dalam Ada dalam video saya Itu Lagunya Copyright Copyright Sebab itu tidak boleh Cuman Waktu saya Upload itu video Beserta dengan lagu itu Dia tidak ada teguran Cipta Jadi saya rasa Oh, mungkin ini boleh Seperti itu Jadi saya Teruskan upload Dan Setelah tahu Saya itu adalah penyebabnya Yang lagu copyright itu Dulu saya Video Dulu Youtube saya itu Banyak video Yang Saya dulu suka Edit-edit video Tapi Ada lagu Lagunya itu Lagu orang lain Nah Tapi saya tidak tahu lah Macam mana Mau lihat itu copyright Atau non-copyright Dulu lah Nah Lepas itu Setelah saya tahu penyebabnya Bahwa penyebabnya adalah Itu lagu copyright Nah Akhirnya Saya hapus Itu video Semuanya Semua video-video Yang ada lagunya Itu lagu Lagu orang lain Itu Intinya lagu copyright lah Saya Hapus Semua Saya hapus Dan bagi kalian Mungkin Ada lagu kalian Yang copyright Tapi kalau dia Macam sikit Sikit Dari Ataupun 30 detik Itu Itu masih boleh Disilent Kita boleh Masih edit 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 di Edit di video kita itu Yang sudah Di upload Tapi kalau Keseluruhan Video itu Ada lagu copyright Baik dihapus Menurut saya lah Sebab setelah saya hapus Youtube video Dan saya ajukan ulang lagi Tanggal 17 Februari 2020 Dan hari ini Eh 20 Februari Youtube mengirimkan email Kepada saya Bahwa Youtube saya Diluluskan Setelah saya hapus Itu lagu-lagu Copyright Buat kalian Saya masih pemula Dan masih Dan masih Mau belajar Banyak Saya hanya sharing Kepada kalian Kalau Ada lagu copyright Banyak Dalam satu video Penuh Itu lagu-lagunya Copyright Baik dihapus Oke Itu saja guys Pengalaman saya Semoga Kita yang Masih pemula Yang masih Berjuang Untuk mendapatkan Monetize Semoga Segera Dapat Oke Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax